Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dilakukan untuk meninjau langsung kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah dan Pangdam Kodam 4 di Ponegoro terkait program ketahanan pangan. Kapolri menyatakan Polri juga memiliki tugas khusus lainnya yakni mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Kapolri berharap sinergitas dan kerjasama Polri TNI bisa jelasanakan oleh seluruh jajaran di seluruh wilayah. Saya dan Panglima mendapatkan kesempatan untuk berkunjung dan bersama-sama melaksanakan program dari Bapak Presiden, Bapak Rapowo Jenderal terkait dengan upaya TNI Polri dalam mendukung program ketahanan pangan dan juga support sistem dari kegiatan makan bergisi. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan di Jawa Timur dan hari ini kita juga melaksanakan di Jawa Tengah. Selain meninjau, Kapolri dan Panglima TNI juga menyalurkan bantuan sebanyak 300 paket sembako kepada masyarakat. Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo diikuti jajaran Polda, Polres, dan Polsekseks Indonesia Rabu Siang merilis gugus tugas Polri dukung ketahanan pangan di Sidoar, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, 37 hektare lahan tidur tidak produktif yang ditanam benih jagung oleh Kapolri dan Panglima TNI ini akan diberdayakan ke petani untuk dikelola dan dipanen menuju suas sembada pangan. Selain melakukan sembar dan tanam benih jagung di lahan tidur, Kapolri juga menjanjikan akan menyiapkan dan menambah anggota Polri berkompetensi pertanian perikanan dan gizi. Tim TV One mengabarkan